Jelang Idul Kurban, praktik penggelonggongan hewan kurban kembali marak, petugas Polrestabes Ngawi berhasil menggerbek sebuah tempat penggelonggongan sapi di Kelurahan Karang Tengah, Perandon, Kami Siang. Saat digerbek, petugas menemukan seekor sapi mati usai digelonggong. Kepolisian Resort Ngawi berhasil menggerbek tempat penggelonggongan sapi milik AN, warga Kelurahan Karang Tengah, Perandon, Kami Siang. Di lokasi ini, petugas menemukan seekor sapi telah mati usai digelonggong oleh pelaku dan lima ekor sapi lainnya yang dalam kondisi masih hidup. Karena sangat rapi dan tertutup, praktik penggelonggongan sapi ini nyaris tak diketahui warga sekitar. Warga pun baru mengetahuinya setelah polisi melakukan penggerbekan. Dari pemeriksaan polisi, AN dan pekerjanya diduga melakukan praktik penggelonggongan sapi sejak 8 hari terakhir. Dapat informasi bahwa praktik gelonggongan ini sudah dilaksanakan 7 kali dan sapi-sapi yang menjadi di gelonggong itu dikirim ke Girian, Surabaya. Kepada polisi, tersangka mengakui sapi yang sudah di gelonggong tersebut dikirim ke sejumlah pasar tradisional termasuk di Surabaya. Sudah di gelonggong atau belum? Sudah di gelonggong apa belum? Dalam penggerbekan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa selang yang dipakai untuk menggelonggong sapi dan airnya diambil dari dalam sumur. Selanjutnya tersangka dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan.